Setelah kemarin di Acornhobby udah ngebahas versi open face nya yaitu Keros GT Sekarang kita bakal ngebahas lagi satu lagi dari GT series yang baru dari NJS Varian full face nya yaitu ZX-1R GT Assalamualaikum halo semuanya selamat datang kembali di channel Acornhobby bareng gue Zandi Ya sekarang kita bakal ngebahas lengkap soal ZX-1R GT ini yang baru dari NJS Kemarin kita udah bahas si Keros nya Ini jadi pertanyaan apakah worth it dengan harganya apakah fitment nya enak Atau fiturnya apakah optima jadi kita bakal bahas dari awal sampe akhir Jadi pastiin kalian nonton juga sampe akhir Karena kita bakal ngebahas soal exterior nya, fitment nya, interior nya, fiturnya Semuanya bakal dibahas di video review kali ini Oke yang pertama soal experience waktu unboxing si helm ZX-1R GT ini Seperti Keros GT yang kemarin di industri nya udah ada informasi soal fitur-fiturnya Ada informasi lainnya juga Lalu kalian juga bakal dapet padding tambahan disini Kalian bakal dapet padding tambahan buat refitment Kalian nanti gua bakal bahas juga soal padding-pading ini Ada juga chin curtain, chin curtain juga nanti gua bakal liatin detailnya seperti apa Lalu ada bukunya seperti biasa dan ada gloss booster disini Ini cairan untuk perawatan si helmnya, untuk maintenance si helmnya Lalu kalian juga bakal dapet spoiler yang clear di dalamnya nanti Spoiler yang clear seperti ini, ini spoiler tambahan Lalu dapet juga ini fitur terbaru dari NJS yaitu Mounting action camera disini, jadi ini ada mounting untuk action cam Ya nanti kita bahas juga seperti apa mountingnya, fiturnya untuk apa dan lain-lainnya Jadi itu unboxing dari si helm ZX-1R GT ini cukup menarik menurut gue untuk experience unboxing si helmnya Dan kali ini gak cuma itu doang, yang ada di studio Oconobi Udah ada juga visor iridium red dari NJS ZX-1R GT disini Sudah lengkap dengan ada pushpin dan tear off-pause nya juga Lalu satu lagi juga ada spoiler iridium red nya juga disini Ini nanti kita kasih preview nya seperti apa yang untuk kalian yang emang butuh referensi Gimana tampilannya menggunakan kedua item ini Ada yang iridium red visor nya dan iridium red untuk si spoiler tambahannya Jadi itu barang-barang yang bakal kita bahas hari ini Sekarang kita langsung bahas aja soal exterior dari si helm NJS ZX-1R GT ini Secara desain sebenarnya helm ZX-1R GT ini terlihat sporty Cuman gak agresif gitu Jadi lekukannya menurut gue cukup minimalis Gak terlalu kaku gitu Dan lekukan di bagian atas disini Ini tuh ada lekukan tipis Yang bikin helm ini jadi lebih dinamis gitu Beda dengan ZX-1 yang versi pertama Itu tuh lekukannya gak ada di bagian atas Jadi keliatan leju bulat Cuman untuk yang helm ini keliatan lebih dinamis Karena ada lekukan tipis di bagian atasnya disini gitu Lalu untuk ventilasinya disini udah ada mode ventilation Ada mode ventilation disini dengan mekanisme sliding Dengan satu step mekanism, slide mekanism Lalu di bagian top air fan nya ada dual top air ventilation disini Dengan mekanisme yang sama di sliding juga untuk mekanismenya Top air fan Dan di bagian belakang Di balik spoilernya Ini ada outlet ventilation atau lubang untuk membuang hawa panas Dan ngomongin soal spoilernya Ini menurut gue spoilernya cukup Cukup compact Cukup pas ukurannya Gak berlebihan Dan desainnya Dia ngikutin streamline dari si Helmnya gitu Jadi cukup manis untuk bentuk dari si spoilernya menurut gue Jadi gak terlalu berlebihan Nah enak ngeliatnya gitu Lalu di bagian eksternya disini yang paling tentara itu soal ukuran selnya Jadi sel size nya dia jadinya lebih kecil dibandingkan dengan yang versi sebelumnya Ini terlihat lebih compact untuk ukurannya Jadi kayaknya sesuai Ukurannya sesuai untuk posur tubuh kebanyakan orangnya sih ya Ini salah satu key value nya menurut gue Dan yang cukup menarik juga untuk ukuran shell nya Jadi lebih enak aja gue ngemegangnya Dan ntar kita juga bakal coba di bagian fitment seperti apa Terasanya ukuran shell seperti ini Cuman overall setelah gue pegang seperti ini Ini ukurannya cukup compact banget Jadi ya gak terlalu besar Enak ngeliatnya gitu Pas lah gitu Untuk sebuah varian full face Terus gue juga suka sama lakukan di bagian bawah sini Jadi kalau misalnya gue taruh di bawah seperti ini Mungkin kalian bisa ngeliat Ini gak flat Gak datar Ini salah satu yang gue suka bentuknya Jadi lebih dinamis keliatannya Untuk bagian chin guard nya disini Jadi lakukan bawahnya oke menurut gue Jadi ya itu Jadi enak ngeliatnya gitu Untuk desain dari si helm ZX-1R GT ini Nah sekarang kita lanjut ke bagian visor nya Untuk visor nya disini Sudah ada fitur yang umum Seperti UV protection Sudah scratch resistant Dan untuk fan full face Sudah dilengkapi juga dengan visor lock Di bagian tengah disini Dengan metode di push Untuk melepas nya gitu Jadi sini ada visor lock Oke Dan untuk bawaannya disini Helium ZX-1R GT ini Sudah menggunakan Visor light smoke Dengan intensitas kegelapannya Itu sekitar 20% Buat kalian yang udah tau Mungkin ini emang Visor favorit gue Dengan intensitas kegelapan seperti ini Dibandingkan yang smoke Ataupun yang dark smoke Karena itu buat gue terlalu gelap Apalagi kalo dipake malam Udah wasalam lah Gue susah ngeliatnya Kalo misalnya udah pake dark smoke Jadi intensitas kegelapan seperti ini Ini pas buat gue sebenernya gitu Lalu untuk fitur lainnya Seperti yang udah kalian liat Ini sudah terpasang pin lock Jadi sudah ada push pin Untuk memasang pin lock Ataupun anti-voke merek lainnya Di helam ini Lalu ada juga tear off post Di bagian depannya Kalo misalnya kalian mau pake tear off Untuk di Vizor CZX-1R GT ini Dan untuk material sih visornya Kalo menurut gue ini udah cukup baik Karena Kesannya lebih tebal Cuman ntar kita Liat juga visibilitas seperti apa Apakah clear Untuk tampilannya Atau penglihatannya Cuman secara material Ini cukup tebal Cukup dinamis juga Ada lakukan di bagian dalamnya Dan di bagian kanan disini Ini ada emboss NJS Yang menonjol keluar Dan Kalo ngeliat karet-karetnya Tengok-karet si Talang airnya Ini kelihatannya lebih tebal Dari versi sebelumnya Jadi cukup tebal Tapi gak apa menonjol ke depan Ini harus dites di jalan sih Waktu lagi hujan Apakah airnya masuk atau enggak Cuman Sepenglihatan gue disini Ini cukup rapat sih Gak bisa kelihatan jelas Karena ada lakukan di bagian visornya Cuman Overall Kayaknya ini cukup baik Cukup mepet banget Untuk si karetnya Dan juga ke si visornya Gitu Oke good point sih Dan ada fitur baru Jadi untuk NJS ZX1 EGT ini Ada bautnya Ini baut L Untuk Nyimpen mounting action cam Di bagian depannya disini Gitu Jadi ini Ada fitur barunya Kita tinggal dilepas Ada covernya disini Dilepas dan masang action cam Tapi menurut gue Untuk Fungsi ini Atau fitur ini Itu hanya dihususkan Untuk beberapa orang aja Gitu Bukan Kelangan rider Pada umumnya Gitu Jadi hanya untuk Motovlogger Atau buat temen-temen yang suka Ngambil footage Sambil riding Mungkin ini bisa bermanfaat Tapi Secara fungsi Sebuah helm Ini tidak menambah Value Lebih Untuk berkendara Di keadaan normal Gitu Atau ini keluar Dari Dari fitur Si helmnya tersendiri Jadi ini fitur tambahan Untuk supporting Beberapa Beberapa Kalangan Atau beberapa Segment Seperti kalian yang Motovlogger Kalian yang suka Hobi Ngambil footage Seperti yang gue bilang tadi Jadi ini Fitur tambahannya Fitur plus tambahan Dari si ZX1RGT Ini gitu Cuma secara fungsi helm Dia ya Nggak nambah Atau Atau Kalau misalkan kita Definisikan helm itu Sebagai fungsi Safety Supporting berkendara Ini di luar fungsi tersebut Ini fungsi tambahan Atau fungsi plus lah Dari si ZX1RGT Lalu untuk sel materialnya Ini masih menggunakan Thermoplastik Dengan sertifikasi yang SNI Lalu Untuk pendapat gue Untuk Materialnya secara subjektif Atau gue Seperti ini Ini udah Kerasa Cukup solid sih sebenarnya Untuk si Sel materialnya Nggak elastis Kelihatan rigid juga Untuk sel material termoplastik Disini Gue nggak tau ada Teknologi apa yang diterapkan Di termoplastiknya Cuman Ya secara subjektif Gue ngerasa ini cukup Baik Untuk material sih Termoplastiknya Gue nggak bisa Ngasih bayi data Karena untuk menguji Sebuah sel material Itu butuh Alat khusus Butuh pengujian khusus Dan dilakukan oleh Profesional gitu Tapi untuk kalian Mungkin kalian bisa Ngerasain langsung Ngerasain ekspresinya langsung Kalau misalnya megang Si alamnya nanti Di toko offline store Ataupun secara online Kalian bisa cek juga Beberapa reviewer lain Soal Sel material dari si NJS ZX-1RGT ini Secara subjektif Tapi menurut gue Salah satu Pendapat gue Ya ini Cukup solid Untuk si Sel materialnya Yang berbahan Terlalu plastik Lalu untuk material ABS Di ventilasinya Dan di Facet Holdernya Di rekatnya Ini gue ngeliat Ada improvement Dari versi sebelumnya Ya sebenarnya ini Kelihatan lebih Cutting edge-nya lebih baik Untuk si Facet Holdernya Dan cutting-cutting edge Plastik di Ventilasinya Cuman belum jadi Yang terbaik Ada improvement Jadi lebih baik Cuman belum jadi Yang terbaik menurut gue Untuk si plastik-plastik ABS Cuman segini Kayaknya sih udah cukup Sih gitu Ntar kita lihat aja Si ketahanannya Sampai mana Karena Biasanya Takutnya Soal plastik ABS ini Soal ketahanannya Apakah rentan patah Atau enggak Rentan slack Atau enggak Untuk material plastik ABS Di rekat Ataupun di Mekanisme Visernya Lalu informasi lainnya Untuk helm ini Menggunakan Satu cell size Untuk setiap ukurannya Dan disini Mungkin gue bisa Ngasih insight Kalau misalnya NGSZX1 NGT ini punya Dua cell size Atau lebih Untuk setiap ukurannya Mungkin itu Lebih baik lagi Lebih pas lagi Untuk setiap postur Tubuh orang Kalau misalnya Kepalannya lebih besar Bisa pakai cell Lebih besar Cuman ini masih pakai Satu cell size But it's okay Juga Setenggaknya ada improvement Dari versi sebelumnya Lalu Untuk bobotnya Ini sekitar 1550 gram Untuk full face Jadi untuk berat segitu Sebenarnya Untuk Sudah terhitung cukup Aman Atau normal Karena ini varian Single visor Mungkin untuk dual visor Mungkin lebih berat lagi Sedikit gitu Cuman untuk single visor Dengan berat 1550 gram Atau kurang lebih 50 gram Setiap ukurannya nanti Ini Udah cukup sih Menurut gue Oke Sekarang kita lanjut Ke bagian Interior Kita bakal Bongkar juga nanti Si padding-padingnya Tapi yang pertama Infonya Soal sistem pengunciannya Ini menggunakan Double Daring Neochromatic Retention System Untuk halam Seperti ini Sebenarnya masih bisa Menggunakan Neochromatic Retention System Untuk spesifikasinya Cuman Double Daring Berarti lebih safe juga Jadi sudah menggunakan Double Daring Untuk tampilan Interior Dari bagian luarnya Di sini Untuk line-line Dia Menggunakan Stitching warna merah Dominasinya warna Abu dan warna hitam Ini warna abu gelap Untuk bahan yang Halusnya di sini Ini bahannya Fabric halus gitu Yang warna abu gelapnya Lalu ada Kain kulit sintetis Di sini Kain kulit sintetis Lalu ada Patreon meshnya juga Di bagian Crown pad Meshnya untuk Merab Keringat Sebenarnya Lalu ada fitur lainnya Di sini Ada fitur EQRS Di sini Jadi EQRS ini Emergency Quick Release System Buat Situasi Darurat Kalau misalnya Ada yang crash Menggunakan helm tersebut Atau helm ini Jadi bisa ditarik doang Si cheekpadnya Buat lebih mudah Ngelepas si helmnya Sekarang kita coba Bongkar dulu Si cheekpadnya Buat cari tahu Seperti apa Mekanisme-nya Mekanisme si EQRS-nya Oke ini udah kelepas Untuk si paddingnya Untuk padding Si Atau cheekpad Dari si AJS ini Dia menggunakan Tiga snap button Seperti biasa Dan bagian depannya Ini bisa dikunci Ini bisa dikunci Bagian depannya Dan bagian belakang Hanya diselipin doang Dan mekanismenya Untuk EQRS-nya Atau Emergency Quick Release System-nya Di sini Jadi kalau misalnya Kalian perhatikan Ntar gue Litu detailnya Ada Buah-buah lubang Jadi sini ada dua buah lubang Untuk pengunciannya Kalau misalnya Kita kunci normal Seperti biasa Itu bagian atas Tetapi Waktu misalnya Kita tarik Si EQRS-nya Di sini Dia bakal pindah ke bawah Dengan lubang lebih besar Ini lebih mudah Buat melepas Si padding Jadi mekanismenya Seperti ini Beda-beda dengan yang Versi ZX-1R Sebelumnya Lalu Di bagian Chin guard-nya juga Di sini Menggunakan cover Berbahan ABS Di sini Berwarna merah Jadi ini Kayak Estetica-nya nambah Dengan ada Cover merah Sebelah sini Untuk di chin guard-nya Untuk IPS Si chin guard-nya Lalu untuk Crown pad-nya Kita buka juga Untuk crown pad-nya Menggunakan Dua buah Snap button Di sini Dan Di bagian depannya Menggunakan Velcro Nah ini Untuk fitment crown pad Kalau misalnya kalian Masih kurang nyaman Nanti Bisa Nambahin Padding tambahan Seperti ini Di bagian atasnya Kalau misalnya Masih ngerasa Kurang Kurang pas Fitment-nya Kita bisa Bikin fitment Sendiri Sesuai dengan Bentuk kepala kalian Bisa refitment ulang Dengan menambah Padding-padding Lapisan seperti ini Di bagian atasnya Untuk bagian sampingnya Nanti Untuk bagian sampingnya Di bagian kiri Kanan Jadi bisa pas Untuk Bentuk Atau fitment Si helm-nya Dengan ada fitur ini Ini good points Menurut gue Oke Lalu Untuk chin curtain Ini tidak Tidak menempel Di helm-nya Ada di plastiknya Cuman Ini menurut gue Bentuknya masih biasa banget Menggunakan bahan fabrik Jadi Ya ini Biasalah Untuk si chin curtain-nya Oke Oke lalu Untuk chin strap padding-nya Atau padding chin strap-nya Di sini Ini bisa dilepas Menggunakan snap button Jadi kalau misalnya Kalian mau nyucu Si padding chin strap-nya Bisa juga Tinggal dilepas doang Lalu untuk EPS-nya Ini bisa kalian lihat Ada lubangnya jelas Untuk top air ventilation Ada dua Dan di belakang Untuk outlet-nya Ada enam buah lubang Jadi lebih banyak Hawa yang keluar Dibandingkan yang masuk Cuman ada modfet juga Kan untuk modfet Juga ada lubangnya Di sini Di cover dengan Tim kawat Jadi untuk EPS-nya Sebenarnya lakukannya Nggak sampai menjorok ke dalam Untuk streamline udaranya Atau jelur udaranya Ini Nggak terlalu Jelurnya nggak terlalu Menjorok ke dalam Cuman kelihatan jelas Ada jalurnya Build quality-nya Kayaknya Cukup oke Untuk EPS-nya Dengan Luan seberwarna gelap Dan Tapi gue Nggak dapat informasi Soal EPS-nya ini Menggunakan fitur apa Atau teknologi apa Karena ada beberapa EPS yang menggunakan Multi density EPS Dan gue ini Nggak tahu Apakah EPS yang menggunakan Multi density Atau pakai EPS yang Biasa saja Untuk fiturnya Jadi Itu infonya Bisa gue kasih Soal EPS-nya Dan Selanjutnya Kita bakal Masuk ke bagian Fitment Buat cari tahu Fitment-nya seperti aku Untuk helm ini Jadi gue bakal pasang dulu Pading-padingnya Ke si helm MJS JTX1 MCT ini Oke padding-nya Udah kepasang semua Sekarang gue bakal Coba si helmnya Ini helmnya Size S Dan lingkaran kapal gue 55-56 cm Seharusnya udah sesuai Dengan ukuran Size S Helm ini Kita coba Apakah ini True size Arus down size Upsize Kita cobalah Bismillah Oke Buat Masukin helmnya tadi Terasa Effortless Nggak terlalu sempit Jadi Cheekpadnya Emang nggak terlalu tebal Untuk size S ini Jadi ini Cheekpadnya Nggak ampe fit banget Nggak ampe ngunci Cuman ini Nyentuh hampir semua Bagian pipi Atau tulang pipi Itu gue ngerasa Terlindungi Untuk Cheekpadnya Dan ini Panjang ke depan Sampai panjang banget ke depan Jadi Jadi bagian pipi depan Untuk nge covernya Untuk bagian Cheekpadnya Dia pasti ada Kosong bagian depannya Kayaknya panjang banget Jadi Nempel aja gitu Untuk si Cheekpadnya Lalu Untuk Chromepadnya Ini Pas gitu Untuk si Ukurannya Pas Emang nggak ngunci juga Sebagian Emang nggak ngunci banget Cuman ini Nyentuh hampir semua Tangkora kepala Gue ngerasa Kek cover aja gitu Dengan Fitment dari si Chromepadnya Dan juga fitment dari si IPS Jadi ini pas Buat kepala Rondit Ataupun Medium oval Ini udah Cukup nyaman sih Pake helm Fitment seperti ini Karakternya Lebih ke arah Sport touring Untuk helmnya Bukan race oriented Untuk fitmentnya Jadi ini Udah nyaman sih Untuk fitment Helm sport touring Dan emang Kayak Keros kemarin Kerasa dangkal Untuk si IPS Gampai Tenggelam banget Untuk si kepala Kitanya Di IPS ZX-1RJT ini Dan ini Kayaknya Terus size Kalian nggak perlu Down size Ataupun up size Jadi untuk Lingkar kepala 56 Ini masih bisa Menggunakan Size S Dan untuk Yang teman-teman Punya lingkar kepala 5758 Pake size M Cuman Kayaknya Kalau misalnya Mau lebih ngunci banget Kalian mungkin Bisa pake Down size Ke arah Size S Buat yang punya Kepalanya 57 Sampai 58 Cuman For all Ini Buat True size Sesuai ukuran Kepala kita Ini enak Gitu Nggak ada masalah Gitu Cuman Kalau misalnya Tetap masih agak Longgar sedikit Misalnya ada Agak kosong kiri Kanan Ada bagian Crown pad Ataupun Kalian merasa Lebih tenggelam Kalian bisa Fitment ulang lagi Gue ingat lagi Bisa menggunakan Pading-pading Tambahan disini Kalian bisa Fitment ulang Refitment Personal fitment Menggunakan Pading disini Biar Lebih Lebih firm Lebih fit aja Gitu Untuk si Fitmentnya Kalau gue sih Kemungkinan bakal Tambahin di bagian Kiri kanannya Gitu Disini Dan bagian belakang Mungkin agak sedikit kosong Gue bakal pake Pading Atasnya Cuman ini pasti Gue tipisin lagi Nantinya gitu Karena gue Nggak butuh Yang sebebel ini Jadi overall Fitmentnya Sebenernya nyaman Agak lo sedikit Ini Nggak ampe Firm banget Nggak ampe fit banget Gitu Cuman Ya itu tadi gue Bilang Untuk jadi firm banget Sesuai dengan Bentuk kepala gue Gue bakal coba Nanti Padding ulang si Pading ulang si Crown pad yang Menggunakan ini Dan Kita coba dulu Tes wearable glasses Nya Karena ini ada fitur Wearable glasses Oke Karena emang ada ruang khusus Untuk Bingkai Bingkai frame kacamata Jadi ini Luas banget Cuman emang Nggak ampe nyentuh Telinga Untuk si frame Jadi agak Ngatung dikit Untuk frame Jadi ini aman banget Cuman lebih Atas aja dikit Untuk si frame Ata tungkai Si kacamatanya Oke Lalu Untuk Visor nya Ini visibilitasnya Clean sih Bersih Untuk visibilitas Nggak ada distorsi Dan lain-lain Tapi Untuk Angle nya Ini termasuk Yang wide Cuman Nggak Nggak terlalu Wide banget Jadi gue Masih bisa ngeliat Pushpin Walaupun normal Bisa ngeliat pushpin Udah sih bisa ngeliat Nose guard Itu pun normal Karena emang Ini varian Fluface Dan bagian atasnya Gue masih bisa ngeliat Cover Atau Shell karet Bagian atasnya Masih keliatan Kalau misalnya Emang dilihat Cuman Kita fokus ke jalan Ini yang Nggak ada masalah Buat gue Cuman Dia Wide nya ke samping Untuk atas Dia agak lumayan Narrow Gitu Nggak terlalu Wide banget Untuk Visibilitas Atas bawahnya Oke dan untuk Kedepan suaranya Yang namanya Full face Ini Langsung kedap Waktu gue tutup Si visor nya Apalagi di ruangan Seperti ini Gue belum coba Di jalan Untuk Helm ini Dan Suara gue Terlihat Terdengar Jelas Menggema Di helm ini Dan untuk Ruang telinganya Ini masih Aman banget Gue ngerasa Ada yang ketekan Nggak ada yang nempel Di telinga gue Jadi Ini masih aman Untuk ruang Di bagian telinga Seperti itu sih Impresi dari gue Soal si Fitment dari NJS ini Oke untuk NJS ZX1RGT ini Value kuncinya itu Lumayan Agak banyak Kayak fiturnya lengkap Dia sudah ada Pushpin Untuk pinlock Ada till off Pause Lalu udah Double yaring Telekom ready Dan lain-lainnya Ini secara fitur Sudah cukup Untuk sebuah Full face Commuting Ataupun untuk Turing Sudah cukup Dan dia juga Provide Viser Warna lainnya juga Untuk yang lebih Intensitas Lebih gelap Cuman Bawa ada Udah light smoke Lalu Dan yang paling Kerasa Improvementnya Soal cell size Yang lebih Mengecil Dibandingkan Viser sebelumnya Lebih compact Bebotnya ringan Tadi gue pake Gue tadi lupa Gjelasin Bebotnya cukup Perasa ringan Center of gravity Artinya juga pas Tadi itu Tidak sampai Kedorong Kiri kanan Atas Kiri kanan Depan Belakang Dan Ada sedikit Notes Dari Gue di bagian belakang Disini Dia Kayak terlalu panjang Ke bawah Entah Kalau misalkan Tertakin Apakah mengganggu Atau enggak Di bagian Leher belakang Itu aja sih Dan Untuk harganya Yang varian Solid Itu harganya 889.000 Dan Untuk yang Motif itu Harganya 939.000 Jadi Beda dikit 50 ribuan Untuk bedanya Antara Akses dengan yang Motif Dengan harga tersebut Sebenarnya Banyak banget Kompetitor Di brand lain Dengan Dengan harga Di bawah 1 juta Dan ini Makin rame lagi Dengan datang NJSD Harga tersebut Dengan fitur Yang cukup lengkap Menurut gue Jadi nantinya Kalian bisa Lebih Bingung Juga Atau bisa Lebih Enak juga Karena banyak pilihan Untuk varian full face Di bawah 1 juta Ada Ada berbagai Macam Helm full face Sesuai dengan kebutuhan Kalian Dan juga Disesuaikan dengan Selera Desain kalian Untuk Helm-helm tersebut Jadi Makin menarik aja Ntar kita tunggu juga Beberapa Helm baru lagi Kalau misalnya ada Di akhir tahun ini Dan Itu Review dari gue Soal MJS ZX-1RGT ini Mereka bisa membantu kalian Buat yang penasaran Soal helamnya Pengen beli helamnya Overall seperti itu Dari gue Kalau misalnya ada kritik Ada seran Ada pertanyaan Apapun itu Bisa tulis di kolom komentar Dan kalau misalnya Mau juga Bisa follow Atau berkenan Bisa juga follow Di Instagram At Acuan Hobi Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax